Proses Belajar Itu mereka pusing Makanya disini kenapa saya pengen belajar Board Game Design Karena memang saya pengen membuat sebuah proses belajar yang fun ya Sehingga mereka itu lebih tertarik, lebih engaged Dan tanpa mengurangi esensi-esensi pembelajaran dari materi yang ingin saya sampaikan Nah itu sih sebenarnya Ya sebenarnya ini dapat banyak ya Karena kan memang saya pribadi juga masih awam dengan yang namanya Board Game Design Board Game, mungkin kalau Board Game saya sudah beberapa kali main Cuma untuk mendesainnya saya belum pernah Apalagi untuk proses belajar Nah kalau selama 2 hari ini memang Saya mungkin bisa katakan saya dapat mulai A sampai Z nya Hingga bahkan sampai ide-ide yang memang dituangkan Terutama karena di proses terakhir kan nanti kita bikin Board Game Terus kemudian di hari kedua Board Game prototype nya sudah pernah jadi semua Kita cobain tuh Board Game di tiap-tiap kelompok Dan itu membuat saya dapat banyak insight Oh ternyata bisa ya kayak begini ya Oh ternyata bisa ya kayak begitu ya Dan itu cukup membantu saya nanti ketika membuat sebuah permainan Membuat sebuah Board Game untuk proses pembelajaran Ide-ide dari mereka itu bisa saya adopsi Nah itu sih Jadi intinya memang banyak yang saya dapat Dan kayaknya bisa deh di game sendiri Tantangannya yang jelas karena workshop ini menurut saya Sebuah workshop yang cukup menguras otak ya Jadi memang karena kita dipaksa awal datang dengan ibaratnya ibarat gelas ya Ilmu tentang Board Game ini kosong Tiba-tiba kita masuk Diisi sama trenernya Dibantu fasilitator Sehingga tidak kosong lagi Sehingga sedikit terisi Tapi dengan sedikit terisi ini kita diminta untuk membuat sebuah prototype Board Game Nah itu menurut saya menjadi sebuah tantangan itu sendiri Nah tadi proses belajar itu menurut saya penting Karena akhirnya saya pribadi dalam 2 hari ini merasa Oh ternyata kita bisa loh create something Kita bisa loh membuat sebuah Board Game Dan perasaan-perasaan itu tuh Buat kita para peserta menurut saya menjadi sebuah perasaan yang positif Karena ya optimisme-optimisme itu akhirnya membuat kita ketika nanti kembali ke tempat kita bekerja Mungkin seorang guru atau trainer atau orang tua atau apapun itu Bisa mencoba Ya mungkin salah satunya saya kanibalmentasi Kandilimu ini ke training Yang saya build di kantor maupun di luar kantor Dan juga karena saya juga punya sebuah proyek sosial Jadi Board Game ini pun juga nanti akan coba saya implementasikan Apa yang saya dapat ide-ide, ilmu dan apapun itu ke proyek itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya